Pertanyaan jutaan yang lagi adalah, Pak, apakah bisa lulus tepat waktu? Bisa. Buktinya tuh, gak telah kan? Jadi the best malahan. Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Jadi tergantung kaliannya. Apa itu R&D? Resource and Development. Di semester 5, kalian itu belajar metode kuantitatif. Right? Oke. Di semester 6, metode kuantitatif. Right? Sekarang, metode R&D. Itu gak ada di kurikulum. Bener gak sih? Ya, mungkin kalian bingung. Pak, ini gak ada di kurikulum, terus saya mau belajarnya bagaimana? Makanya diadakan yang namanya workshop penulisan karya ilmiah. Itu kan salah satu alasannya, gitu ya. Dan juga mengumpulkan kalian supaya satu angkatan ini, program skripsi sama-sama, lulusnya pun sama-sama. Seperti itu. Amin. Yang gak amin, ya... Amin. Amin. Aminnya harus ikhlas. Karena lulus itu ada dua pilihan. Lulus di waktu yang tepat, serta lulus tepat waktu. Tepat waktu itu 4 tahun. Kalau semester genap ini kalian lulus. Lulus di waktu yang tepat. Kalau misalnya, Pak, saya ini ada masalah keluarga, Pak. Orang tua saya sakit, Pak. Anak saya sakit. Saya kundasi kripsinya. Saya lulusnya semester depan aja. Boleh gak, Pak? Ya, boleh. Itu tepat bagi kalian. Ya gak? Jadi ada lulus tepat waktu, serta lulus di waktu yang tepat. Dan dua hal itu berbeda. Gitu. Ya. Ada juga yang lulus 7 tahun. Semester 14. Itu tepat bagi dia. Ya gak sih? Tapi dia tidak tepat waktu. Ya gak? Gitu. Nah, kalian mau pilih yang mana? Lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat? Tepat waktu. Ya, semoga idealisme kalian tetap terjaga. Amin. Yang gak amin, ya wis. Amin. Oke. Lanjut, Mbak Ul. Oke. Kalian kalau lihat YouTube saya, Matematik Undercover, silahkan dicari. Ini ada. Ini. Torik, ya. Jadi ini saya kasih gambaran dulu. Jadi karya mahasiswa saya reaction gitu ya, di YouTube. Ini karya mahasiswa, bimbingan saya, namanya Dela Larastati. Tahun 2018. Dia satu-satunya mahasiswa pendidikan matematika yang mengambil penelitian jenis R&D. Satu-satunya. Nilainya A. Seriusan. Kalau gak percaya, tanya dia. Next. Ini juga. Media pembelajaran Bupi, atau buku pintar. Karya Nirma. Mungkin kalian kenal Nirma. Ya, kenal? Nirma itu bimbingan saya juga. Dia pengelitian R&D. Tahun 2019. Serta pemennya namanya Lisna juga. Dia bikin nama medianya itu pancoran. Unik ya. Next. 2020. Eh, sorry. Ini 2019 juga ya. Ini 2020. Aji Isafutra. Ya. Anak malem. Matematika malem. Sama juga nilainya A. Next. Ini di Youtube. Kalau gak percaya, liat aja di Youtube. Ini juga Keizia. Ya, karanya Keizia. Bikin game Android. Namanya Tanjung. Atau The Anti-Derivative Jungle. Bikin game Android. Apakah bisa? Bisa. Nilainya A. Dan sekarang dia the best. Untuk disudah tanggal 27 nanti. Eh, 25 nanti. Seriusan. Kalau gak percaya, tanya Keizia. Bimbingan saya. Alhamdulillah. Jadi, di pendidikan matematika. Sudah berlangsung. Atau para mahasiswanya. Sudah pernah melakukan penelitian yang namanya R&D. Gitu. Ya. Tiga tahun terakhir. Ekonomi dan bahasa Indonesia belum ada. Pertanyaannya. Siapa yang menjadi pelokor? Semoga tahun ini ada. Yang amin berarti dia mau ambil. Dan, nah gitu juga ya. Tapi kalau mau ambil. Ambil. Seriusan. Ini keren. Gitu. Effortnya beda. Jadi gini. Ini kuantitatif. Ini kualitatif. R&D itu. Sebagai. Apa yang namanya ya. Penghubung. Ya. R&D itu penghubung. Penghubung. Atau. Pemutus kesenjangan antara kuanti dan kuali. Oke. Gitu pengantarannya. Di sini Pak Amis sampai sekarang. Oke. Kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya ya. Ini saya sengaja bawa dua mic untuk kita diskusi. Gitu. Ya. Saya senang kalau kita diskusi. Next. Bubble. Nah pertanyaannya adalah. Apa itu R&D. Tadi ada banyak pertanyaan. R&D itu apa. Tidak ada di kurikulum gitu kan. Dari. Ahli. Ini dari ahli ya. Ini teoriternya dari luar negeri semua. Saya ambil. Penelitian pengembangan. R&D itu. Research and development. In bahasa. Penelitian dan pengembangan. Oke. Research and development. Penelitian dan pengembangan. Jadi effortnya lebih kan. Ada dan. Dan pengembangan. Tapi kalian besar khawatir. Berser takut. Apakah bisa atau tidak. Pasti bisa. Kenapa? Nanti saya kasih tau. Penelitian pengembangan adalah usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif digunakan sekolah. Bukan untuk menguji teori. Menurut Gay tahun 90. Penelitian, pendidikan, dan pengembangan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Board dan GEL 89. Eh sorry. Opa, 3. Penelitian pengembangan berdasar pada dua tujuan. Yakni pengembangan prototipe produk. Dan seterusnya. Menurut Aker dan Plong tahun 1993. Penelitian pengembangan merupakan suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program, proses, dan produk. Apa kata kuncinya di situ? Ada yang tau? Dari empat pendapat itu. Apa yang kata kuncinya? Atau kata yang paling banyak kunci dari empat pendapat itu? Pengembangan. Pengembangan produk. Produk. Oke. Jadi kalau kita bicara produk, oke hari ini saya akan jual. Nah itu sales. Produk itu, produk yang dimaksud adalah kita membuat produk. Kita membuat produk. Pertanyaannya adalah, Pak apakah saya bisa buat produk? Saya ini dibekali apa? Pak hari ini cuma satu hari, cuma waktunya terbatas, apakah bisa buat produk? Bisa. Buktinya adalah PTK kalian. Iya gak sih? Iya. Kalian PTK buat produk kan? Iya. Yes? Iya. Oke. Saya kasih tau triknya di sini. Tadi Pak Ganjar sudah bilang, kalian cukup melanjutkan PTK kalian. Kurang baik apa coba? Melanjutkan PTK kalian. Tapi, komparasi dibandingin. Misal, kalian ngajar pakai Zoom. Ngajar pakai, apa namanya, Google Form. Eh sorry, Google Form. Google Classroom. Ngajar pakai, kalau di matematika ada Sokratif. Mana si Treti, mana Treti? Gak ada, Pak. Oh, Treti, Sokratif. Ngajar pakai kahut dibandingin. Atau komparasi. Itu kuantitatif. Tinggal melanjutkan. Bab 1, bab 2, bab 3 sudah ada. Oke? Tinggal ngubah di bab 3-nya aja sedikit dipoles. Jadi, saya gak perlu jelasin bab 1, bab 2. Oke? Bab 1, bab 2 sama saja isinya. Jadi, saya gak perlu ulangi. Bab 1, bab 8, bagaimana. Bab 2, bagaimana. Bab 3 saja yang beda. Bab 3 saja yang beda. Bedanya di mana? Di desainnya. Ya, desainnya. Pak, apakah pengembangan ini mirip PTK? Mirip banget. Seriusan. Miripnya di mana? Kalian sudah buat produk. Saya tanya ya satu persatu dulu. Martina dulu. Coba. Kemarin judul PTK-nya apa? Ingat gak? Aku lupa semua ini. Sampai ingat. Sampai ingat. Silahkan ambil mic-nya. Judul PTK-nya apa? Coba. Yus, silahkan. Jus. Kak, kipat es persiswa dalam pembelajaran dari melalui pembelajaran di Google Meet. Eh, melalui Google Classroom berbagian Google Meet. Oke, Google Classroom berbagian Google Meet. Oke. Revina, kalau boleh tahu. Apa judulnya? Ingat gak? Pembelajaran menggunakan media. Video pembelajaran. Jadi saya mau buat video. Mau buat video di YouTube atau bagaimana? Di Google Classroom. Oke. Videonya di apa? Di Google Classroom sebelahnya. Antin. Mumpung yang di depannya. Eh, antin siapa? Indah Ayu, soalnya. Meningkatkan minat belajar peserta didik menggunakan model pembelajaran number head together berbantuan Zoom. Yes. NHT berbantuan Zoom tadi membuat video pembelajaran itu Google Meet. Sebenarnya, kalian itu sudah hampir menerapkan yang namanya KND. Sebenarnya. Yes. Karena kalian sudah buat produk. Kecara tidak langsung, kalian sudah buat produk ke PTK kalian tuh. Jadi kalau misalnya mau melanjutkan PTK, ya saya memotip Pak Ganjar tadi, kalian tadi ada yang komparasi. Kalau memang mau ngambil kuantitatif. Kalau mau ngambil RND, kalian sudah buat produknya, produknya itu dipoles sedikit lagi, dan metodenya yang diubah. Metodenya apa? Desainnya nanti, jenis-jenisnya ada yang berbagai macam. Ya, jadi RND itu seperti itu. Jadi buat media, tapi, atau buat produk tertentu, tapi produk itu nggak langsung dipakai di kelas. Oh, tadi kan? Pak, saya buat video pembelajaran, langsung saya kasih ke siswanya, nggak sih? Kalau di RND, buat dulu, lalu divalidasi ke ahli. Jadi, ahli itu misalnya guru matematikanya, atau guru bahasa indonesianya, atau guru ekonominya, atau divalidasi ke dosennya, gitu. Divalidasi. Habis itu direvisi atau diperbaiki. Habis itu uji coklat ke siswanya, kayak gitu. Mirip kan, bener nggak sih? Mirip PTK. Tapi ada langkah yang penting tadi itu, memvalidasi dulu ke ahlinya. Jadi jangan langsung aku buat media, langsung tak pakai. Nggak, nggak begitu mainnya. Itu PTK. Tapi kalau RND, divalidasi terlebih dahulu. Nah, di situ bedanya. Effortnya sedikit berbeda. Tapi, hitung-hitungannya sedikit juga. Nggak masalah. Jadi, anak bahasa atau ekonomi, nggak masalah. Bisa, insya Allah. Next. Rantas, secara umum, bagaimana? Ini dari pakar Indonesia. Nana Saudi Submadinata, kemudian Sukiono, Arifin, setia-setia. Jadi, kalau Sukiono itu, tadi sudah disinggung juga, buku, apa ya? Buku. Kitabnya lah. Kitabnya mahasiswa yang skripsiang. Itu enak sekali dibaca untuk mahasiswa skripsiang. Jadi, yang belum beli buku Sukiono, beli. Kalau yang bahasa yang pernah saya ajar, pernah beli kan? Yang Sukiono, warna coklat itu, 2016 atau 2017. Seperti itu. Jadi, pakai itu bisa untuk paham. Jadi, kalau buku itu kan judulnya metode penelitian kuantitatif, koma, kualitatif, koma, dan RND. Iya nggak sih? RND itu belakang. Coba dipahami itu. Jadi, intinya adalah RND di sini. Nih, menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifannya. Gitu. Ya. Jadi, sudah buat produk. Divalidasi ke dosen, misalnya ke guru. Kemudian kita uji coba ke siswa kita. Ya, ke siswa kita uji coba. Kalau PTK kan kemarin kalian buat, langsung uji coba. Kan begitu ya. Nah, ini nggak. Divalidasi dulu, dililai dulu, bagus atau tidaknya, baru diuji. Jadi, seperti itu. Jadi, tinggal melanjutkan PTK kalian. Sederhana gitu. Beneran. Gampang sekali. Jadi, skripsi nggak usah takut. Gimana gitu ya? Nggak usah gitu. Santai aja skripsi itu. Apalagi kalau dapat dosen pemimpin yang enak gitu kan. Jadi, harus punya target gitu ya. Next. Ada yang mau pertanyaan sampai sini? Yang mau pertanyaan silahkan. Ada? Atau nanti? Oke, next. Nah, kemudian tujuannya. Ini singkat-singkat aja ya. Next. Jadi, tujuannya adalah pengembangan di bidang pendidikan. R&D itu kurikulum, teknologi dan media, pelajaran dan instruksi, serta pendidikan guru dan didaktis. Yang pertama kita bedah kurikulum. Tapi, kalian nggak usah mainnya ke situ. Kurikulum itu contohnya pengembangan kurikulum. Mengapa di Indonesia kurikulum itu berubah-ubah? Nah, terus berubah-ubahnya itu bagaimana prosesnya? Prosesnya ya pengembangan. Kurikulum KBK gitu-gitu kan. Kemudian KTSB, K13 gitu. Nah, itu berubah. Tapi, merubah itu juga nggak sembarangan pemerintah. Mereka melakukan pengembangan. Dicoba-dicoba. Begitu kan? Termasuk penghapusan UN. Termasuk pemberian UN dengan 20 paket. Nah, seperti itu. Itu pengembangan. Secara tidak langsung, di kehidupan sore hari, kita melihat itu. Yang kedua, teknologi dan media. Tadi itu, media pemberajaran dan pendidikan. Atau teknologi. Pak, saya punya Samsung A20, kakak saya A20s. Saya sebut merek, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Ya, misalnya direkam. Ya, itu pengembangan 20 menjadi 20s. Bedanya apa? Entah itu kualitas kameranya. Ya kan? Apapun itu bedanya. Atau yang punya motor gitu ya. Motor yang... Motor apa? Motor apa ya? Motor Mio, yang dulunya kurus gitu ya. Kurus krempeng. Sekarang Mio makin gemuk ya kayaknya. Jadi, itu pengembangan. Sedotan. Kalian lihat sedotan. Sedotan itu kan dulunya lurus. Sekarang bisa dibengkokin. Bukan sekarang sih. Itu dari dulu juga gitu kan. Dibengkokin. Itu pengembangan sebenarnya inovasi. Iya kan? Seperti itulah. Dulu plastik. Sebenarnya itu pengembangan gitu. Tanpa kita sadari gitu. Ya. Dulu bukan pakai LCD. Pakai benda yang besar. Namanya overhead proyektor. Mungkin kalian belum lahir. Ya. Digotong. Ya, seperti itu. Powerpoint. Bukan pakai powerpoint. Tapi pakai kertas cover. Ditulis-tulis materinya. Dulu seperti itu. Yes. Lanjut pelajaran dan instruksi. Nah ini seperti tadi tuh. Misalnya. Pak, saya punya. Tadi ada yang juga menarik. Model NHT. Berbantuan apa tadi? Berbantuan Zoom. Jadi dalam pengembangannya dalam pelajaran dan instruksi. Ya. Jadi bisa misalnya. Pak, ini ada model. Model pemberajaran. Saya mau kembangkan. Boleh nggak? Boleh. Misal nih. Kalian lihat di buku model pembelajaran. Ada model pembelajaran SQ3R. Di bawahnya. SQ4R. SQ5R. Bahkan ada SQ6R. Kenapa itu? Itu pengembangan. Awalnya 3R. Rian, Rian, Rian. Nggak, 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 nggak begitu ya. 3R. Ya. Kemudian. Oh, ternyata ini bisa. Apa? Bisa kita tambahkan satu langkah lagi nih. SQ4R, SQ5R, SQ6R. Seperti itu. Itu penumbangan dalam pembelajaran. Model-model pembelajaran. Seperti itu. NHT. Bisa nggak NHT-nya. NHT plus atau NHT. NHT indah. Misalnya dikasih nama. Seperti itu. Silahkan saja. Dulu ada namanya PAIKEM. Pak yang pernah denger itu? Pembelajaran aktif, interaktif, kreatif. PAIKEM. E-E-Nya tau apa ya? Efektif. Efektif menyenangkan. Ada lanjutannya lagi. PAIKEM gembrot. Pak yang pernah denger itu? Nggak. Gembrot itu gembira berbobot. Itu loh. Itu pengembangan gitu loh. PAIKEM gembrot. Gembira berbobot. Seperti itu. Kalau itu kalau misalnya Pak, saya mau jigsaw. Jigsaw plus apa? Silahkan. Kemudian pengembangan pendidikan guru dan didaktis. Seperti model instruksional ini. Dalam pelatihan-pelatihan, dalam workshop. Itu bisa dilakukan. Oh, ini sepertinya nggak efektif. Kalau mejanya bentuknya begini. Kayaknya efektif bentuk U. Untuk melintar dan seterusnya. Desain instruksional seperti itu. Cuman kalau kalian, misalnya skripsi yang. Ya inilah lebih ke teknologi media atau ini. Jangan hanya kurikulum. Kurikulum itu ya pemerintah aja. Nggak usah. Pak, saya mau ganti kurikulum. Jangan. Jangan kesitu. Belum saatnya lah. Nanti dimarin mas menteri gitu ya. Next. Pakai sekarang model. Nah, saya sampai sini aja sebenarnya. Inginnya lebih banyak diskusi. Model R&D ini, ini saya bilang tadi di bab tiga. Bedanya di sini. Kalau PTK yang kalian buat itu, kalian menggunakan model PTK. Siapa? Kemis Pajar. Misalnya. Model PTK Lewin. Hopkins. Tuh, siapa lagi? Ada yang ingat? Ayo, ada yang ingat yang buat PTK kemana? Model-model PTK? Kemis Taggart, Lewin, Hopkins, model siapa lagi ya? John, John, John siapa gitu? Ya, John Hopkins. Siapa lagi? Ada yang ingat gak? Model-model PTK. Sudah tadi Kemis dan Taggart. Ayo, ada banyak kok. Kalau saya ada, 6 kok. Elliot. Elliot. Apa lagi ya? Nah, sama di sini juga. Ada model R&D. Kalian tinggal pilih mau yang mana. Bisa lanjut, Pak, Loh? Nah, ini model Akar tahun 1999. Jadi modelnya itu preliminary investigation atau sedih pendahuluan, bahasa sederhananya. Theoretical embedding atau penyesuaian teoretis atau membuat kajian literatur. Empirical testing atau uji. Tadi saya bilang, uji ke siswa kita. Kemudian documentation, analisis. Habis uji, dianalisis, didokumentasikan. Empat langkah itu. Sederhana. Oke, sederhana. Ya kan? Itu model pertama. Model kedua, next. Model test smart, tahun 1993. Pertama nih, informasi diri. Kemudian ke-expert atau ke-ahli yang saya bilang tadi. One-to-one. Misalnya, usi mau penelitian R&D. Kemudian validasinya ke saya. Validasinya ke Pak Ganjar. Validasinya ke Butri Indah. Tiga orang. Boleh. Seperti itu. Kemudian revisi. Uji coba kecil. Lalu uji coba besar. Atau uji coba lapangan. Kenapa harus uji coba kecil? Karena kita tidak tahu, apa namanya, belum bisa prediksi produk kita itu, apa namanya itu, berhasil atau tidak. Sama halnya misalnya, di China sana, bikin HP Xiaomi, Xiaomi itu gak langsung dijual bebas gitu, enggak. Tapi di uji coba dulu ke beberapa orang. Dua orang, tiga orang gitu. Di tes. Dari, apa namanya, sentuhannya apa segala macam. Kalau sudah dirasa oke, baru deh. Di uji coba ke, yang lebih besar. Seperti itu. Kalau sudah di uji coba kebesar, jual. Bikin produk masal. Seperti itu. Jadi, sederhananya seperti itu. Sama kayak ini yang kemarin, anak-anak matematika khususnya bikin namanya Boba Jahe. Boba Jahe itu di tes dulu tuh sama teman-teman mahasiswanya. Tiga orang. Ya kan? Habis itu tes. Itu small group atau small test. Habis itu enak. Kayaknya perlu ini deh. Ada saran-saran gitu kan. Kemudian uji coba besar. Ke dosen atau ke teman-teman lainnya, ke satu kelas atau satu komunitas. Kayak gitu. Ya. Begitu. Next. Model 4D. Nah ini yang, apa namanya, banyak dipakai oleh para penulis. Model 4D. Define, design, develop, disseminate. Define itu artinya mendefinisikan atau studi pendahuluan. Sama. Namanya penelitian pasti ada studi pendahuluan. Ya. Lalu design. Design ya. Kalian mendesain model NHT-nya. Mendesain video pembelajarannya. Mendesain Google Meet-nya. Gitu. Lalu develop. Develop itu artinya mengembangkan. Dalam proses develop itu ada namanya validasi tadi. Jadi gak sekedar buat. Gak sekedar buat. Ya. Buat. Langsung dipakai. Enggak. Enggak gitu kan. Saya bilang. Kalau PTK begitu. Kalau disini enggak. Buat. Develop. Ada validasinya dulu. Tanya dulu ke ahlinya. Pak ini gimana pak? Dari segi pewarnaan. Gitu. Dari tampilannya. Dari font-font hurufnya. Dan seterusnya. Dari materinya. Gitu. Baru disseminate. Diseminate itu artinya kayak gini nih. Diseminarkan. Atau diseberluaskan. Gitu. Kalau ditanya. Pak. Bindingan bapak waktu itu produknya diseberluaskan enggak? Yes. Diseberluaskan. Cara sederhana menyeberluaskan di masa pandemi melalui apa? APK Android itu. Kita upload di Google Drive. Kemudian linknya Google Drive kita share ke siswa. Sesederhana itu. Itu menyeberluaskan. Paham kan? Ke Google Drive kan? Seperti itu. Iya. Atau pak. Boleh enggak? Kalau diseminarkan kayak. Ini di hotel gini. Boleh. Kalau ada biaya. Silahkan. Pas saya mau. Undang guru-guru. Undang guru-guru untuk pamerin aplikasi Android saya. Yang tadi Tanjung tadi. Boleh. Kalau ada dananya boleh. Ini loh game Android saya. Ini karya mahasiswa. Boleh. Nompong-mongsi kan Unibad juga. Nah jadi 4D. Ini juga banyak digunakan oleh kakak-kakak sekalian. Next. Baul. Lanjut. Model. A-S-S-U-R-E. Analise. Sama juga. Menganalisis awalnya. Kemudian state objective. Select method. Sama ya. Luang lebih sama. Namanya saja banyak. Tergantung kalian nanti pilih model yang mana. Next. So, singkat-singkat saja. Kemudian model ADDIE. Model ADDIE. Model ADDIE. Ini juga digunakan oleh kakak-kelas kalian. Ya. Sama. Analise. Design. Development. Implementation. Evaluation. Sama. Secara umum. Intinya adalah. Mengembangkan desain itu. Dengan validasi ke ahli. Intinya gitu. Jadi kalian buat. Tidak sekadar. Buat menurut saya bagus enggak. Tapi. Ini bagus ini. Menurut ahlinya. Jadi jangan subjektif. Harus objektif. Ya. Harus objektif. Jangan. Wah ini bagus nih. Media saya nih. Video saya nih. Ternyata menurut ahli enggak. Makanya perlu tadi tuh. Validasi ke ahli. Dikasih saran. Dikasih saran. Kalian perbaiki. Mas. Mbak. Ini warnanya. Terlalu gelap. Fontnya. Kekecilan. Langsung perbaiki. Kayak gitu. Ya. Next. Selanjutnya model. Dig and carry. Ini panjang juga. Ini ada 10 langkah. Saya gak boleh jelaskan. Ya. Intinya adalah. Mengidentifikasi. Dikasih kan sama kan. Studi pendahuluan. Kemudian. Menganalisis. Kemudian. Menganalisis. Pembelajar. Kemudian. Apa namanya. Right performance objective. Membuat penilaian yang objektif. Kemudian. Develop. Atau mengembangkan. Revisi. Nah seperti itu. Tergantungan. Kalian. Sesuai kebutuhan aja itu. Sesuai kebutuhan peneliti. Mau pakai yang mana. Next. Model CAM. Tahun 77. Ya. Ini sama juga. Ini tapi lebih kepada. Evaluasi ya. Lebih kepada evaluasi. Jadi tergantung nanti. Mau pakai yang mana. Itu beda-beda. Gitu ya. Next. Ada juga ini. Ini malah lebih pendek. Desainnya. Ada tiga. Analisis keperluan. Mendesain. Mengembangkan. Udah. Itu aja. Analisis keperluan itu maksudnya kita ke sekolah. Kita tanya. Bapak, ibu, guru. Pembelajarannya bagaimana di kelas? Siswanya bagaimana? Apa yang dibutuhkan? Tuh. Itu kata kuncinya. Apa yang dibutuhkan? Siswanya juga. Eh, guru kalian ngajarnya bagaimana sih? Terus kalian butuhnya apa? Aku butuhnya game Android. Yowes. Menganalisis keperluan. Atau analisis kebutuhan. Barulah mendesain. Gitu. Ya. Habis mendesain, mengembangkan. Tadi mengembangkan implementasi. Mengembangkan itu maksudnya tadi tuh. Mendesain. Ngasih ke ahli. Revisi. Ngasih ke ahli lagi. Baru dia uji coba. Atau implementasi. Jadi capeknya direvisi. Sama kayak kalian merevisi skripsi kan? Kalau ini berupa revisi produk. Gitu. Saya gak tau di prodi lain. Misalnya ada gak? Misalnya buat. Apa ya. Buat tulisan. Kemudian tulisan itu disalahkan. Kemudian dikembalikan. Disupaya baik. Kan gitu ya? Ada kan begitu kan? Konsepnya seperti itu. Merevisi. Tapi. Bendahnya adalah produk. Jadi R&D itu intinya adalah produk. Ya. Ini produk. Next. Nah ini yang bimbingan saya sering pakai. Ya. Model Luther. Ini khusus pengembangan media pembelajaran. Jadi kalau. Pak saya mengembangkan media pembelajaran. Video. Pakai ini. Jadi MDLC itu kepanjangannya media development learning cycle. Gitu kalau gak salah. Learning atau life cycle gitu. MDLC. Jadi. Mengonsep. Mendesain. Ngumpulkan materi. Penerapan. Tes. Uji tes kesiswa. Distribusi. Ini yang dipakai para kelas Elia. Yang kemarin buat game Android. Jadi di matematika sudah ada mahasiswa yang buat game Android. Serius Pak. Kalau gak percaya liat di Youtube itu. Kalau gak percaya liat skripsinya di purpose. Ada. Ya. Next. Dan ini juga. Yang banyak dipakai para kelas kalian. Khususnya di matematika. Tapi yang sudah dimodifikasi. Ini model. Model asalnya. Dari. Board Dangle. Ya. Board Dangle itu paling banyak dipakai memang. Board Dangle. Next. Board Dangle. Tapi. Nah. Ini yang dimodifikasi oleh Setiausari dan Sukiyono. Lagi-lagi Sukiyono. Ada di bukunya itu. Kondil 16. Ini dia. Intinya ini. Nanti. Kalian studi pendahuluan. Kelapangan. Dari tadi saya bilang. Nanya ke siswa. Nanya ke guru. Pak. Ini kan libur bagaimana? Bisa. Datang ke sekolah. Memuin gurunya. Gurunya kan masih tambahin juga. Atau via telpon. Atau video call. Untuk studi pendahuluan. Siswanya bisa kita tanya. Melalui gurunya. Gurunya kan pasti punya kontak HP siswa. Merumuskan tujuan. Aku mau ngapain sih? Buat apa sih? Membuatkan produk. Sudah mendesain produk awalnya dulu. Validasi ahli. Validasi sama kayak memvalidasi angket. Tadi kata penghantin sebelumnya. Harus ganjil. Validasi gitu kan. Pak boleh gak kalau misalnya gak ganjil? Sebenarnya menurut saya sah-sah saja. Kalau produk ya. Karena ini bukan untuk menilai yes or no. Bukan. Ini masalah selera. Kalau produk itu. Nanti kita ambil rata-rata. Tapi kalau angket beda. Kalau angket harus yes, yes, no. Misalnya gitu kan. Ambil yang terbanyak. Kemudian revisi. Dapat saran dari ahli tersebut. Ini berbaiki. Ini warnanya terlalu jelek. Ini tampilannya terlalu gelap dan seterusnya. Uji coba kecil. Atau uji coba satu. Ke lima siswa dulu misalnya. Dapat saran dari siswa. Kalau tadi kan sarannya dari ahli. Atau dosen kita. Ini dapat saran dari siswa langsung. Kak, ini gamenya soalnya terlalu sulit. Kak, ini gak ada menu close-nya. Jadi kayak dipaksa main terus. Misalnya kayak gitu ya. Ada siswa. Fisik loh. Baru uji coba yang besar. Tadi lima siswa sekarang saya mau dua kelas. Atau satu kelas tiga puluh siswa. Boleh. Dua kelas atau dua sekolah silahkan. Tergantung kemampuan peneliti. Tapi jangan juga uji coba yang kesatu. Terus kelima. Gak mau sedikit. Jangan begitu. Tapi misalnya lima sampai sepuluh siswa. Lalu tiga puluh siswa. Kayak gitu. Lalu revisi. Lalu jadilah produk yang disebarkan. Bagaimana cara menyebarkannya? Minimal menggunakan Google Drive. Ya. Minimal menggunakan Google Drive. Sorry. Link Google Drive. Link Google Drive. Tanyanya adalah. Pak, apakah saya bisa bikin game Android? Bisa. Aplikasinya banyak sekali. Yang gratis banyak. Yang online juga ada. Pak, apakah menjamin dapat A? Tergantung performa ketika kalian sidang. Terus sama ini bimbingan saya A. Alhamdulillah. Yang tadi saya tampilin itu Alhamdulillah A. Alhamdulillah. Seriusan. Kalau gak percaya tanya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah A. Kenapa dapat A? Effortnya beda. Effortnya beda. Pertanyaan lanjutannya yang lagi adalah. Pak, apakah bisa lulus tepat waktu? Bisa. Buktinya itu. Gak pelak kan? Jadi the best malahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tergantung kaliannya. Ya. Pak, apakah saya bisa bikin game Android? Bisa. Pakai powerpoint aja bisa. Gak percaya. Cek YouTube saya. Ada tutorialnya. Gitu dong. Promosi YouTube. Gitu, gitu kan. Ada tutorial ya. Membuat game Android pakai powerpoint. Jangan dikira powerpoint gak bisa. Ada. Bisa. Seriusan. Bisa. Gitu. Ya. Next. Yang terakhir deh. Mungkin terakhir. Abis ini kita diskusi ya. Next. Bubble. Nah, intinya adalah. Langkah dari RND adalah. Nih. Nih. Intinya sepuluh langkah itu. Dari semua model tadi. Intinya itu. Ya. Intinya itu. Matematika. Sudah tiga tahun berturut-turut. Mahasiswanya ada yang melakukan penelitian ini. Khususnya bimbingan saya. Jadi yang dapet pembimbing saya. Ya saya kasih proyek itu. Kalau enggak. Jadi kalau bimbingan sama saya. Saya kasih proyek itu. Khususnya yang. Saya yang pembimbing satunya. Saya kasih proyek RND. Kalau di matematika. Bahasa ekonomi ya. Semoga nanti. Ada kebijakan dari kawan-kawan kapal di sana. Seperti itu. Next. Mungkin terakhir sudah. Mulailah menulis. Sudah. Lesai itu saja. Mulai menulis. Jadi jangan bimbang. Apakah kuanti. Apakah kuali. Apakah RND. Intinya adalah. Pilih salah satu. Lalu istiqomah. Sudah selesai. Kayak mini jodoh. Apa namanya mini jodoh gitu kan. Istiqomah. Oke. Sekian dari saya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan. Yang mau bertanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silahkan yang mau bertanya. Ayo. Saya ingin. Model RND ini. Ketika. Akan membuat karya ilmiah. Apakah dia. Dimembangun sendiri. Atau. Pakai kuantitatif. Atau kualitatif. Apakah membangun sendiri. Oke. Ini yang saya bilang tadi. Di awal tadi. Jadi. Apakah kuali. Apakah kuanti. Tapi. RND itu penghubung di antara keduanya. Kalau kira-kira kan. Penghubung di antara keduanya. Jadi. Jadi gini. Kakak kelas kalian itu. Ini yang alumni-alumni ini. Ada yang RND sederhana. Yakni. Menguji coba produk yang dibuat. Untuk. Didapatkan hasil. Apa namanya itu. Tanggapannya. Tanggapannya ada tiga. Oke. Saya tadi upang. Mas tau ya. Ada tiga. Kevalitannya. Atau valid. Jadi bener ini ada tiga. Jadi rumusan masalahnya ada tiga. Bagaimana kevalitan. Bagaimana kepraktisan. Bagaimana keefektifan. Ada tiga. Nah. Kalau yang jawabannya sederhana. Untuk menjawab bak empatnya nanti. Ada di bak empat. Ya. Di bak empat. Misalnya menggunakan persentase. Oke. Temuannya adalah. Dari hasil uji coba lapangan. Valit. 80%. Misalnya. Praktis. 85%. Efektif. 90%. Saksa. Anak matematika pasti bisa semua itu. Persentase aja. Bikin aket persentase. Gampang kan. Gitu kan. Pasti bisa gitu. Tapi ada lagi lanjutannya. Tadi nih. Yang ketiga. Keefektifan. Pak. Keefektifannya saya mau pakai UJT. Wah. Lanjutannya. Kuantinya itu. Ada kuantinya. Ada kuantitatifnya. Tadi UJT sudah dikasih tahu Pak Ganjar ya. UJT. Uji efektifitas. Bisa. Bisa. Effortnya lebih lagi. Bisa gitu ya. Jadi tadi persentase. Persentase aja. Atau yang. Menguji efektifitas sekaligus. Mau yang mana. Dua-duanya boleh. Jadi RND itu bisa dua. Mau yang RND dasar. Atau RND terapan. Terapan tadi itu. Uji coba. Plus UJT-nya. Anak ekonomi juga tahu lah UJT ya. Tahu kan. Ekonomi itu bahasa. Wah. Kalau bahasa itu sudah Pak. Saya yang pertama aja Pak. Pakai persentase. Boleh. Ya. Ini pakai persentase. Kalau nggak salah ya pakai persentase. Yang selanjutnya yang si Agi. Agi itu pakai UJT. Ini pakai UJT nih. Agi Saputra. Ya. Ini pakai UJT. Dia bikin game Android menggunakan articulate storyline. Bisa. Bisa dipakai tuh. Silahkan. Articulate storyline bisa itu. Yang seperti itu. Ada lagi? Oke. Cukup ya? Oke. Oke.